Belasan dokter dan petugas kesehatan Peru melakukan mogok kerja selama 48 jam pada hari Rabu waktu setempat. Ya, mereka melakukan demonstrasi di depan Kementerian Kesehatan untuk menuntut kondisi kerja yang lebih baik. Beberapa pengunjuk rasa menggunakan jas putih, mereka menyuruhkan pendanaan yang lebih baik untuk rumah sakit umum dan upah bagi para petugas kesehatan. Sejumlah polisi dengan pakaian lengkap berusaha menghentikan aksi demonstran hingga menyebabkan suasana memanas. Para pengunjuk rasa mengatakan jika tuntutan yang tidak dipenuhi, mereka akan melakukan mogok kerja tanpa batas waktu yang akan berdampak pada pelayanan kesehatan di Peru. Presiden Federasi Medis Peru mengatakan rumah sakit di kota 5 kekurangan obat. Persediaan dan peralatan medis dan juga sementara itu di rumah sakit dan kota lain kondisinya lebih memprihatinkan. Terima kasih telah menonton! Jelajahi Cara Baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang!